Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sintawi Jajah Kamdani mengungkapkan penyebab ditutupnya pabrik sepatu barta di daerah Purwakarta. Katanya, karena permintaan yang menurun jauh, baik permintaan dari dalam negeri maupun ekspor, sedangkan kos biaya yang terus meningkat. Cinta menyebut, industri alas kaki seperti bata sebetulnya sudah terus melakukan evaluasi dan melihat kondisi yang adik. Namun kondisinya sekarang, kata dia, semakin memburuk, sehingga membuat bata tidak mampu lagi untuk bertahan. Menurutnya, perlu ada perhatian usul untuk industri padat karyen, sebab berdasarkan hematnya sekarang ini banyak investasi yang masuk justru beralih ke sektor padat modal. Karena akan semakin sulit bagi sektor padat karya saat ini. Lebih lanjut, Cinta menyebut pemerintah saat ini sudah banyak melakukan upaya untuk memperkuat makro fundamentalnya dengan tetap menjaga inflasi serta menjaga nilai tukar rupiah yang saat ini mengalami pelemahan signifikan.